Jangan lupa ikutin terus update Berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh ya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Lintas Banwa kembali ke hadapan Anda. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera wilayah Dakwah, Kalimantan menyerahkan surat dukungan kepada pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Banjar, Haji Rusli dan Kiai Haji Fadlan Asyari. Partai Keadilan Sejahtera akhirnya memantapkan pilihan untuk mengusung pasangan bakal calon bupati Banjar dan bakal calon wakil bupati Banjar, Haji Rusli dan Kiai Haji M. Fadlan Asyari. Surat keputusan rekomendasi Partai Keadilan Sejahtera tersebut diserahkan langsung Ketua DPP PKS wilayah Dakwah, Kalimantan, Habib Abu Bakar Al-Hafsi kepada Ketua DPD Partai Golkar, Haji Rusli di Gas House Sultan Sulaiman Martapura. Menurut Habib Abu Bakar, DPP PKS mempunyai pertimbangan yang matang sebelum mengeluarkan SK rekomendasi. Semuanya telah melalui pendalaman, survei dan sebagainya. Dan Haji Rusli serta guru Fadlan dianggap telah memenuhi kriteria dan potensial untuk bertarung pada pilkada mendatang. Dari beberapa calon yang masuk pendaftar ke kita, yang masuk menjadi pilihan adalah RF, yaitu Haji Rusli dan Haji Fadlan. Nah ini tidak ujuk-ujuk datangnya begitu. Ini adalah proses yang profesional, kita cek secara survei dan kemungkinan peluang kemenangan dan hubungan keberpihakan kepada apa menjadi visi-visi PKS. Nah itu akhirnya kita putuskan RF. Saya berharap dengan deklarasi surat resmi yang diberikan dari PKS ini, rekomendasinya ini akan membuat perubahan yang menarik. Sesuai mekanisme yang ada, karena harus melewati, pakai, kalau mau majukan, hari ini PKS yang sudah hasilnya meresmikan untuk di Kabupaten. Nah ini dukungan pada RF, Haji Rusli, Muhammad, Paddan, Masari. Jadi ya nantinya kita sudah siap. P3 itu cuma belum diresmikan perancara yang begini. Mungkin yang Golkar harus rantak menyerahkan. Jadi ada tiga partai yang disini. Tiga partai. Haji Rusli pernah menjabat sebagai ketua DPRD Banjar selama dua periode berturut-turut. Menyusul terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi pada pemilu legislatif tahun lalu. Sementara Kiai Haji Padlan Asari saat ini menjabat sebagai Rais Suriah NU Kabupaten Banjar, juga sebagai ketua MUI Kabupaten Banjar. Ahmad Ramadhani, Banjar TV Terima kasih.